Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, membantah telah meminta pendampingan untuk putri yang melalui sekjen DPR. Politikus Garindra itu menegaskan tidak ada permintaan penyediaan fasilitas negara dari KJRI New York. Bantahan ini menyusul ramainya sorotan masyarakat tentang permintaan fasilitas negara untuk pendampingan putri Fadli Zon selama mengikuti Stage Door Manor Camp di Lock Sheldrake, dua jam perjalanan dari New York. Fadli menambahkan kepada Sekretariat DPR, ia hanya meminta untuk menyampaikan pemberitahuan ke KJRI New York tentang kegiatan putrinya sebagai upaya lapor warga negara saat di luar negeri. Untuk penjemputan yang sudah dilakukan pihak KJRI, Fadli akan segera membayar uang pengganti transportasi sekitar 100 dolar Amerika atau sekitar 1.300.000 rupiah. Bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis untuk pihak Sekjenan. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah melihat fisik dari surat tersebut untuk meminta fasilitas negara. Dan tidak ada fasilitas yang digunakan. Kalaupun ada ternyata atas inisiatif dari staff saya melaporkan, karena saya memang menyampaikan secara lisan, laporkan bahwa ada kegiatan selama satu bulan di New York, itu sebagai bentuk, karena kan Kemlu sendiri menghimbau setiap warga negara yang berpergian itu untuk melaporkan. Jadi kalaupun ada dana KJRI yang terpakai adalah dana bensin dari airport ke rumah orang Indonesia tersebut. Saya perkirakan yang terpakai tidak sampai 100 dolar lah. Jadi ini bukan kerugian negara 191 miliar ya, seperti kasus sumber waras. Ini adalah mungkin dana KJRI yang terpakai mungkin sekitar 1.200.000 rupiah. Nanti saya suruh staff saya akan mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke kembali. Terima kasih.